Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Oke hari ini karena ada emak-emak yang lagi galau Milih corong yang bagus yang mana So ini yang akan kita bahas Oke emak-emak mudah-mudahan ini bisa membantu ya Jangan galau lagi, oke Stay tuned Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah ini adalah corong Medella Flex Maaf ya, karusnya udah penyok Kayak gini Nah Medella sendiri Mengklaim Kalau produknya yang ini Yang corong personal fit Ini lebih nyaman dipakai Terus hasilnya lebih banyak dan lebih cepat Mengosongkan payudara Nah ukurannya sendiri Ini ada 4 ukuran Yang paling besar itu Ukuran 30mm Sedangkan kalian tahu Kalau aku pakai corong sebelumnya itu Ukuran 36mm Yang biasa ya Ini isinya Kayak gini Oke Nah Aku kan nyari yang nyaman Aku pikir pertamanya Karena bilangnya personal fit itu ada silikonnya Aku kira ini silikon semua Ternyata sama Sama aja sih ya Ini tuh Plastik BPA free Jadi Si karetnya itu Cuman yang warna putih doang Aku pikir semua itu silikon Cian deh aku Sebenernya sih matching banget ya Pakai konektor ini Karena memang pasangannya ini Next kita bandingin corong Dengan personal fit ini sama yang biasa Kita lihat bahannya Bedanya kalau yang biasa ini Full Plastik Sedangkan yang personal fit Ini ada Karetnya Bentuknya beda Jadi kalau yang personal fit ini Lebih Memplok ke Payudara Nah Yang itu ukuran 36mm ya Kalau punya ku Yang biasa Oke kelihatan kan Sekarang kita Move on Sekarang aku udah bandingin Corongnya sama corong aven Kalau medila ini panjang kan Kalau aven ini Kayak gini bentuknya Dan dia punya silikon Ini yang bikin nyaman nih Silikonnya Kalau lihat lubangnya sih Sekitar 30mm juga ya Kalau gak pake silikon Kalau spektra kayak gini Ini yang ngopuran 32mm Beda ya Lebih Lebar Cupnya Kalau Spektra Nah bunda baby kita ini Bingung Pengen pake silikonnya Coba kita tes ya Masuk gak nih Silikonnya Ke corong-corong yang tadi Kita uji coba Coba dulu ke Corongnya Si spektra Nah ini Gak muat Karena Lebih besar Corong luarnya Gak nyampe Jadi ke lubangnya ya Gak bisa nih Dipakein ke spektra Delete Next Kita coba lagi Ke Corong Medela Yang 36mm Nah Kalau lebarnya sih Ini Masuk nih Tuh Masuk kan Bisa kalian liat ya Keliatan gak Nah ini Masuk Cuman Karena Ukuran 36mm Ini besar banget Jadi gak bisa deh Dipake di corong 36mm Kalau cupnya Pas sama si oven tuh Sama ya Cup luarnya Bukan diameter dalam Diameter luar ya Nah Sekarang kita coba Ke corong Medela Flex Yang ukuran 30mm Kira-kira cukup gak Ting 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 Nah kalau Lebarnya pasti gak cukup ya Tapi dia Ngepas banget loh Sama Diameter Yang 30mm Cuman Dia gak nyangkut aja Kalau yang luarnya Nah Kalau menurut aku Ini kayaknya Bisa dipakein Pas Dicorong Medela 30mm Yang Biasa Bukannya Personal Fit Gimana Udah menjawab belum nih Mak Kegalauannya Kalau masih ragu Nah Coba kita Lihat lagi nih Yang 36mm Yang 36mm Tuh masuk Sebenernya Cuman Lubangnya aja Gedean Kalau yang 36mm Kalau yang 30mm Itu tadi Plug gitu Jadi Kalian bisa Kombinin Kalau punya oven Kalau punya oven Takut gak kepakekan Bacucok sama oven Ini silikonnya Bisa digabung sama Medela Yang kurang 30mm 6mm Gedean Gedean Move on Sama Medela Personal Fit Kembali lagi Sama 36mm Medela Yang biasa Saja Hmm Begitulah nih Corong-corongku Semoga Bisa menjawab Gagalauan Kalian Kalau aku Sendiri Karena ukurannya Enggak cocok Jadi Medela Yang Flex Itu Sakit gitu jadi aku tetep pilih corongnya lama oke segitu aja video dari aku semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe ya makasih sudah nonton bye